Luoli tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Perlombaan naga adalah eksistensi yang legendaris. Jika mereka bangkit kembali, perubahan besar apa yang akan terjadi? Pada akhirnya, ras naga juga merupakan jenis ras iblis. Pada akhirnya, apakah ras naga akan mendukung manusia atau menghidupkan kembali ras iblis? Itu masih belum diketahui. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan apakah itu merupakan berkah atau kutukan. Saudara Suan, bukankah kamu memiliki naga di sisimu? Mendengar ini, naga merah menjulurkan kepalanya keluar dari Black Earth. Gadis kecil, mengapa kamu mencariku? Melihat pemandangan ini, Luoli terkejut, tapi dia segera pulih. Dia melihat ke arah naga merah dan berkata dengan suara yang dalam. Anda harus tahu betapa menakutkannya ras naga. Meskipun umat manusia sekarang makmur, pada zaman dahulu umat manusia sangat lemah. Pada saat itu, segudang ras berada pada puncaknya. Umat manusia hanyalah salah satunya. Selain itu, ada banyak ras yang kuat. Perlombaan naga adalah salah satunya. Jika ras yang menakutkan ini bangkit kembali, tidak diketahui apakah umat manusia akan mampu melawan mereka. Balapan yang kuat, apa itu? Lin Suan terkejut. Dia tidak tahu tentang rahasia kuno ini. Luoli sepertinya tahu sedikit. Dia mengatakan bahwa ada terlalu banyak ras di miriat Ancient Raches. Yang paling kuat, selain ras naga, adalah ras Tianji, ras roh, ras cahaya, ras kunpeng, ras yaksa, dan seterusnya. Singkatnya, jumlahnya banyak. Sebagian besar ras ini adalah ras iblis. Apakah memang ada begitu banyak ras kuno segudang? Lin Suan terkejut. Luoli mengangguk. Di masa lalu, ada banyak sekali kepala di pengadilan surgawi kita. Di antara mereka, ada ras naga. Ada juga ras roh dan ras Tianji. Misalnya yaksa, semut langit, dan lain sebagainya. Kepala segala macam bentuk aneh berserakan di tanah. Itu adalah kepala para orang suci. Dikatakan bahwa di neraka, ada tembok yang penuh dengan kepala dari segudang ras kuno yang menakutkan. Mendengar ini, Lin Suan menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan dari dewa pembunuh kuno, dia memang menakutkan. Namun segera, dia mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin menjelajahi sarang 10 ribu naga karena dia ingin mendapatkan harta karun di dalamnya. Tapi sekarang, sepertinya di dalam sangat berbahaya. Tapi apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Bagaimanapun, itu adalah harta karun legendaris. Setelah mengobrol sebentar, Lin Suan bersiap untuk pergi. Karena Murong King Cheng dan yang lainnya masih berada di luar. Kakak Suan, jika kamu mempunyai kesulitan, kamu bisa datang mencariku. Jika anda ingin membunuh ahli manapun, anda juga bisa datang kesini untuk menjalankan misi. Jangan khawatir, saya tidak akan sopan jika itu berguna. Lin Suan tersenyum dan pergi. Melihat punggung Lin Suan saat dia pergi, Luoli berkata dengan acuh tak acuh, aku benar-benar ingin bersamamu. Namun, ada batasan pada tubuh saya. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa meninggalkan surga ini. Di sisi lain, Lin Suan meninggalkan ruangan. Ada empat wanita menunggu di luar. Mereka membawa Lin Suan menjauh dari area inti. Segera, Lin Suan tiba diaolah di bawah. Di luar masih ramai, tetapi ketika Lin Suan keluar, semua mata tertuju padanya. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, keterkejutan, dan sedikit ketakutan. Kerumunan itu secara otomatis memberi jalan untuknya. Pada saat ini, tidak hanya para penggarap di kota, tetapi bahkan para penggarap di luar pun ketakutan. Lelucon yang luar biasa, seseorang yang bisa menjalin hubungan dengan istana bunga bulan jelas tidak sederhana. Tidak semua orang memiliki latar belakang yang kuat seperti Tuan Muda Kianshan dari keluarga Teng. Para pembudidaya biasa tidak berani memprovokasi dia. Tentu saja, ada juga orang yang mencibir dan menyombongkan diri. Ini karena mereka tahu bahwa anak ini sudah dikutuk. Lin Suan membunuh Tuan Muda Bai Yun, dan Murong King Cheng menyinggung Tuan Muda keluarga Teng. Entah itu istana awan putih atau keluarga Teng, mereka sangat menakutkan. Bahkan jika anak di depan mereka ini mendapat perlindungan dari istana bunga bulan, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka begitu mereka meninggalkan tempat ini. Lin Suan mengabaikan tatapan orang-orang ini dan berjalan ke arah Murong King Cheng dan yang lainnya. Lin Suan berkata, Maaf sudah menunggu. Murong King Cheng menghela nafas lega dan tersenyum. Xiao Lingar berkata, Kakak Lin, kenapa kamu baru ada di sini sekarang? Sungguh, aku sangat marah sekarang. Apa yang salah? Lin Suan bertanya, Siapa yang membuat Lingar marah? Huff, itu bukan aku. Itu seseorang yang punya desain pada kakak nona penggoda. Xiao Ling petik terbalik air sangat marah ketika dia menceritakan kejadian sebelumnya. Lin Suan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Seseorang sebenarnya berani membuat rencana pada Murong King Cheng ketika dia tidak ada dan bahkan berani mengancam mereka. Mereka mendekati kematian. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Di sampingnya, Zhao Ziruo mengingatkannya, Hati-hati. Orang itu adalah tuan muda keluarga Teng. Keluarga Teng adalah keluarga raja yang tak terkalahkan. Mereka sangat menakutkan. Apalagi mereka punya banyak sekutu di sini. Kali ini, kamu tidak bisa bertindak gegabuh. Jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu bisa meminta Istana Bunga Bulan untuk mengantarmu pergi. Sejujurnya, Zhao Ziruo sangat khawatir. Terlebih lagi, dia sekarang tahu bahwa ada dinasti Taiyi yang lebih menakutkan di belakang mereka. Tentu saja, dia berharap Lin Suan dan Murong King Cheng bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior Ziruo, kata Lin Suan. Namun, segera setelah itu, dia mengubah topik dan cahaya tajam muncul di matanya. Penggarap seperti kita tidak pernah segan-segan berperang. Karena pihak lain berani menimbulkan masalah, aku juga tidak akan sopan. Ayo pergi, King Cheng, aku akan membalas dendam untukmu. Lin Suan memegang tangan kecil Murong King Cheng. Murong King Cheng tersenyum tipis. Oke, dia mengikuti Lin Suan dan berjalan ke depan. Melihat adegan ini, Xiao Linger sangat gembira. Hebat, aku akhirnya bisa membalas dendam. Sebelumnya, dia sangat tidak puas dengan keluarga Teng. Xiao Kuang mendengus dingin. Jika perlu, dia juga akan mengambil tindakan. Itu karena dia sudah lama ingin mengambil tindakan. Zhao Ziruo menghela nafas. Lupakan saja, tidak perlu membujuknya. Dia bahkan berani membunuh Raja Singa Emas, apalagi para penggarap keluarga Teng. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Memikirkan hal ini, dia mempercepat langkahnya dan mengikuti. Suara mendesing. Melihat Lin Suan dan yang lainnya berjalan di kejauhan, Raja Yang Maha Kuasa di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka segera memberi jalan. Namun, pandangan semua orang tertuju pada Lin Suan dan yang lainnya. Kemana anak ini pergi? Apakah dia berpikir untuk pergi? Saya pikir itu mungkin. Bagaimanapun, dia memprovokasi keluarga Teng. Dia tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Pergi sekarang adalah cara terbaik. Lelucon sekali, itu bukan jalan keluar. Sepertinya dia akan mencari Tuan Muda dari keluarga Teng. Saya juga berpikir itu mungkin. Dengan karakternya, dia tidak akan pergi begitu saja. Jangan lupakan Tuan Muda Bayun. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat berikutnya, mereka juga mengikuti di belakang Lin Suan. Untuk sesaat, kerumunan itu melonjak ke depan seperti awan gelap. Tentu saja, orang-orang di depan juga memperhatikan pemandangan ini, jadi mereka semua menoleh. Ketika mereka melihat Lin Suan, Murong King Cheng, dan yang lainnya, kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. 2302 Huff Teng Kun, Tuan Muda Kedua dari keluarga Teng, tentu saja melihat ini dan mengejeknya. Cahaya dingin muncul di matanya. Di saat yang sama, dia melepaskan kecantikan di pelukannya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Selain dia, Tuan Muda Tertua dari keluarga Teng, Tuan Muda Ketiga dari keluarga Teng, Tuan Muda Kiansan, dan Tuan Muda lainnya dari keluarga besar juga datang. Orang-orang ini membentuk kekuatan yang dahsyat. Udara langsung mengembun, dan tekanan tak terlihat yang menakutkan. menekan keberanian Lin Suan. Tekanan yang dibentuk oleh gabungan orang-orang ini sangat menakutkan. Benar saja, dalam sekejap, ekspresi semua raja yang maha kuasa berubah, dan mereka mundur satu demi satu. Tidak ada yang bisa menahan tekanan. Faktanya, mereka khawatir Lin Suan akan hancur dalam sekejap. Lin Suan merasakan tekanan, tapi dia mengejek dan mengaktifkan jiwa pedang naga besarnya. Berdengung. Kekuatan naga yang menakutkan dilepaskan, mengimbangi tekanan mengerikan di depannya. Suara es dan salju yang mencair terdengar di langit, dan tekanan mengerikan menghilang. Huff! Melihat ini, wajah Tengkun menjadi semakin muram. Tuan Muda Kiansan juga memiliki tatapan muram di matanya. Semua orang memandang Lin Suan. Di seberangnya, seorang wanita cantik juga menatap Lin Suan dengan mata berkedip. Dia adalah Yan Ruyu. Lin Suan memandang Yan Ruyu, lalu sudut mulutnya melengkung, dan dia tersenyum. Lama tak jumpa. Dia tidak secara langsung mengakui pihak lain, tetapi menggunakan metode ini. Dengan cara ini, jika pihak lain benar-benar zhaosue, dia pasti akan mengerti maksudnya. Setelah mendengar ini, Yan Ruyu tersenyum tipis tapi tidak mengatakan apapun. Mata indahnya menjadi lebih dalam. Semua orang di sekitar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini juga mengenal Yan Ruyu? Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya ini? Tuan muda Kiansan, Tuan muda keluarga Teng, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Di antara mereka, Teng Kun bahkan mengejek dengan dingin. Kawan, jangan berpura-pura menjadi misterius. Bagaimana kamu bisa mengenal perian? Kenapa, kamu di sini untuk mati? Atau apakah anda di sini untuk memohon belas kasihan? Saat ini, dia mencibir. Bukan hanya dia, orang-orang di sekitarnya semua memandang Lin Suan dengan cibiran di wajah mereka. Tuan muda Kiansan melambaikan kipasnya dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Matanya dingin. Dia ingin melihat bagaimana anak ini menghadapi situasi saat ini. Bocah, kamu sangat sombong. Awalnya aku ingin mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan berinisiatif datang ke sini. Baiklah, katakan padaku, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini. Jika kamu ingin meminta maaf, kamu harus berlutut dan bersujud kepadaku seratus kali. Juga, berikan aku wanitamu untuk diajak bermain selama dua hari. Aku bisa mengampuni hidupmu. Hahaha. Mendengar ini, semua orang tertawa. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan pihak lain. Akankah dia menyerahkan wanita itu dengan patuh? Ketika Lin Suan mendengar ini, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Baiklah, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Sekarang, berlutut dan bersujud padaku seratus kali. Juga, minta ibumu untuk datang. Saya akan bermain dengannya selama dua hari. Aku bisa mengampuni hidupmu. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Matanya membelalak tak percaya. Wajah tiga tuan muda keluarga Teng langsung menjadi gelap. Bocah terkutuk, apa yang kamu katakan? Tuan muda ketiga keluarga Teng meraung dengan ganas, dan niat membunuh yang tajam muncul di matanya. Itu seperti pedang iblis yang langsung menembus kehampaan. Wajah tuan muda sulung dan tuan muda kedua keluarga Teng bahkan lebih suram. Itu seperti gunung berapi yang mengamuk yang bisa meletus kapan saja. Yang lain juga kaget dan tidak percaya. Lin Suan mencibir. Kenapa? Aku boleh menghina orang lain. Tidak bisakah aku menghinamu? Atau apakah Anda terlahir sebagai bangsawan dan superior? Aku berkata, patuhi apa yang aku katakan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Anda sedang mendekati kematian. Teng kun juga sangat marah. Tidak ada yang berani menghinanya seperti ini. Hari ini, dia harus membunuh pihak lain. Beraninya kamu. Lancang. Beraninya kamu berbicara kepada tuan muda Teng seperti ini. Cepat tampar dia. Berlutut dan bersujud. Jika tidak, kamu sudah mati. Beberapa pemuda di belakang Teng kun mencibir. Suara mereka seperti guntur yang bergema ke segala arah. Yang lain juga melotot dengan marah dan mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Namun, tanpa kecuali, tidak ada yang bergerak. Ini karena ini adalah kastil bunga bulan, dan ada peraturan yang melarang pertempuran. Bahkan yang maha kuasa pun akan terbunuh jika mereka bergerak, apalagi mereka. Tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Anak muda, aku tahu kamu mendapat dukungan dari kastil bunga bulan, itulah sebabnya kamu berani bersikap tidak bermoral. Teng kun berkata dengan dingin, matanya terbakar amarah. Lapisan api yang mengerikan muncul di tubuhnya. Terus. Kamu tidak bisa tinggal di sini selamanya. Selama Anda berani melangkah keluar dari sini, saya jamin Anda akan berakhir dengan menyedihkan. Aku akan menyiksamu seumur hidupmu, dan kamu akan memohon kematian. Ini adalah konsekuensi dari memprovokasiku. Tuan muda tertua dan tuan muda ketiga dari keluarga Teng juga mendengus dingin. Niat membunuh di mata mereka tidak disembunyikan sama sekali. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mencibir dengan jijik. Kenapa? Kamu hanya berani mengancam tapi tidak berani bergerak. Sepertinya kamu benar-benar tidak berguna. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Lelucon yang luar biasa. Lin Suan mencibir dengan jijik. Setelah Teng Koon mendengar ini, dia bahkan mendengus dingin. Anak muda, jangan main-main, kita semua tahu aturannya di sini. Aku tidak akan memberimu kesempatan, dan aku juga tidak akan membiarkan kastil bunga bulan bergerak. Tunggu saja, perjamuannya akan segera berakhir, dan kematianmu akan datang. Sial, orang ini tidak tertipu. Siaolinger mengayunkan tinjunya dengan marah, dan di sampingnya, Zhao Ziruo juga memasang ekspresi serius. Lin Suan mencibir. Kenapa? Menurutmu aku mengucapkan kata-kata itu untuk membuatmu melanggar peraturan. Apakah menurutmu aku berani datang ke sini karena kastil bunga bulan? Tentu saja. Jika bukan karena kastil bunga bulan, kamu pasti sudah mati sekarang. Apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri? Tuan muda ketiga dari keluarga Teng berteriak dingin, dan Tuan muda tertua dari keluarga Teng juga mendengus dingin. Para jenius muda di sekitar mereka juga mencibir. Lin Suan tersenyum. Sepertinya kejadian dengan Tuan muda Bayyun tidak memberimu pelajaran yang cukup mendalam. Jika itu masalahnya, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Apa? Dia akan bergerak. Semua orang di sekitar terkejut, dan Tuan muda Kiansan juga mengerutkan kening. Mata indah Yan Ruyu berkedip-kedip, dan dia tampak sangat penuh harap. Di sisi lain, Xiao Ling Er, Zhao Ziruo, dan yang lainnya sedikit khawatir. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki hubungan khusus dengan orang-orang di kastil bunga bulan, mereka takut dia tidak bisa melanggar aturan dengan jelas. Lagi pula, jika peraturan dilanggar, prestise kastil bunga bulan akan berkurang banyak di masa depan. Keluarga Teng secara alami memahami logika ini. Oleh karena itu, mereka mencibir dengan jijik. Anak muda, kamu masih berani bergerak. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu dapat melanggar peraturan di sini hanya karena kamu memiliki sedikit hubungan? Mereka mendengus dengan jijik, dan mereka tidak mempercayainya sama sekali. Para pemuda di belakang Teng Kun bahkan lebih sombong. Mereka menonjol dari kerumunan, datang ke depan Lin Suan, dan berkata dengan arogan. Ayo, 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 aku berdiri di sini, coba sentuh aku. 2.303 Mereka menonjol dari kerumunan, datang ke depan Lin Suan, dan berkata dengan arogan. Ayo, 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 aku berdiri di sini, coba sentuh aku. Teng Kun, Tuan Mudakianshan, dan yang lainnya memasang tata pandingin. Mereka juga menantikannya. Selama pihak lain menyerang, mereka punya alasan. Bahkan orang-orang dari Istana Bunga Bulan tidak punya pilihan selain keluar dan menghukum Lin Suan. Karena ini adalah aturannya, aturan yang tidak bisa dilanggar. Saya pernah melihat orang-orang berlari kencang saat merebut harta karun. Tetapi ini pertama kalinya saya melihat orang-orang terburu-buru untuk mati. Karena kalian terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan mengatakan itu, Lin Suan melambaikan telapak tangannya. Tamparan, tamparan, tamparan. Suara tamparan yang tajam terdengar, mengguncang kehampaan. Puluhan juta petani di kejauhan semuanya mendengarnya. Saat berikutnya, mereka terkejut. Mereka gempar. Mata mereka membelalak tak percaya. Pasalnya di hadapan mereka, tiga pemuda sombong ditampar mukanya dan langsung ditampar ke tanah. Tanah bergetar seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Dan wajah mereka berubah bentuk sepenuhnya. Digi mereka patah di tanah, dan darah berceceran di mana-mana. Apa? Dia menyerang. Dia benar-benar menyerang. Beraninya dia. Mungkinkah dia ingin melanggar peraturan Istana Bunga Bulan? Semua orang menghirup udara dingin saat mereka menatap ke depan dengan tak percaya. Kita harus tahu bahwa di masa lalu, ketika Yang Maha Kuasa bergerak ke sini, mereka dibunuh tanpa ampun. Meskipun anak di depan mereka memiliki hubungan dengan Istana Bunga Bulan, demi menjaga martabat mereka, Istana Bunga Bulan sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk pindah ke sini. Menurut mereka, anak ini terlalu berani. Dia sudah mati. Anda. Ketiga pemuda jenius itu ditampar ke tanah, dan mereka sangat marah. Mereka meraung dengan ganas dan meronta. Cahaya mengerikan muncul dari tubuh mereka. Mereka ingin menyerang. Bagaimana mereka bisa tahan ditampar di depan umum? Tapi di saat berikutnya, suara dingin lin suan terdengar. Kenapa? Kamu berani menyerang? Kalau begitu cobalah. Berdengung. Mendengar ini, serangan ketiga jenius itu berhenti di udara. Cahaya di tubuh mereka juga meredup. Memang mereka tidak berani menyerang. Meski pihak lain telah melanggar aturan, bukan berarti mereka bisa melanggar aturan. Mereka tidak berani menyinggung Istana Bunga Bulan. Peng-peng-peng. Saat mereka bertiga ragu-ragu, lin suan mengangkat kakinya dan menendang mereka bertiga. Mereka bertiga merasa seperti disambar petir, seolah ada tiga gunung yang menekan mereka. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka patah, dan mereka terlempar. Kemana pun mereka lewat, kekosongan itu pecah. Ah. Tiga jeritan terdengar saat ketiganya menabrak Liang Kun dan yang lainnya. Peng. Ketiganya ditangkap oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka menemukan bahwa ketiganya terluka parah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa? Bocah ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani bertindak berani di kastil Bunga Bulan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Zhao Ziruo dan yang lainnya tersentak. Tuan Muda Kianshan, Teng Kun, dan yang lainnya memiliki tatapan suram di mata mereka. Namun, saat ini, Teng Kun mencibir. Awalnya, saya ingin melakukannya sendiri. Tapi sekarang, sepertinya aku tidak perlu melakukannya. Anda telah melanggar peraturan di sini, jadi Anda pasti akan mati. Liang Kun memandang Lin Suan dengan tatapan dingin yang setajam pisau. Terlalu bodoh, Tuan Muda Kianshan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Para jenius muda di belakang mereka mencibir. Tuan Muda Tertua dan ketiga dari keluarga Teng juga mencibir dengan jijik. Idiot, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati nanti. Mata indah Yan Ruyu berkedip dan sangat dalam. Dia memandang Lin Suan dengan aura yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Apakah begitu? Apakah Anda pikir Anda bisa memprediksi segalanya? Mendengar kata-kata pihak lain, Lin Suan tersenyum. Baiklah, mari kita lihat apakah aku yang akan dibunuh hari ini atau kamu. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan meraih bagian depan lagi. Telapak tangannya berubah menjadi singa emas menakutkan yang menerkam ke depan. Anjing laut singa yang tak takut. Di bawah pengaruh jiwa pedang naga besar Lin Suan, kemampuan ilahi suku perang yang hebat ditampilkan dengan sempurna. Cahaya berkelap-kelip di langit, dan energi mengerikan melonjak. Singa emas turun dari langit seperti buda emas yang mampu menekan segalanya. Kekuatan itu bahkan membuat sosok perkasa gemetar ketakutan. Kau mendekati kematian. Melihat ini, Tengkun meraum marah, dan matanya dipenuhi amarah. Lawannya justru berani menyerangnya. Dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Pada akhirnya, dia tidak bergerak dan langsung menghilang di tempat. Ledakan. Singa emas menerkam dengan cakarnya, merobek kekosongan dan menciptakan retakan hitam besar. Namun, Tengkun tidak terluka. Namun demikian, gelombang kejut energi yang mengerikan menyebabkan banyak seniman bela diri di belakang Tengkun muntah darah. Tuan Muda Kiansan, Tuan Muda Tertua dan ketiga dari keluarga Teng juga terpengaruh. Berdengung. Mereka dengan cepat bertahan, dan layar cahaya terang menyala di depan mereka, menghalangi gelombang kejut energi. Kemampuan ilahi apa itu? Ini terlalu menakutkan. Merasakan kekuatan Singa emas, ekspresi semua orang berubah. Tuan Muda Kiansan dan Tuan Muda Tertua dari keluarga Teng juga memiliki ekspresi muram. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Dalam kehampaan, sosok Tengkun pun muncul. Berat, kamu benar-benar membuatku marah. Nanti, aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Siksa pantatku. Benhuang sudah lama tidak menyukaimu. Pada saat ini, naga merah juga keluar dari bumi hitam. Ia mendarat di samping linsuan, melambaikan cakar naganya, menunjuk ke kekosongan di atas, dan berkata dengan ganas. Sial, kemarilah jika kamu berani. Benhuang akan memanggangmu dan memakanmu. Sejujurnya, dia sangat marah. Pihak lain hanyalah anak ajaib biasa, namun dia berani menjadi sombong di depan mereka. Apakah dia berulang kali mengancam akan membunuhnya? Bagaimana naga merah bisa mentolerir hal itu? Oleh karena itu, pada saat ini, dia secara alami harus melakukan serangan balik. Huff! Dari mana asal ular ini? Beraninya bersikap sombong di sini. Wajah tengkun muram, diancam ular seperti tamparan di wajahnya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, tekanan mengerikan muncul dari tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa menyerang, menggunakan tekanannya untuk membunuh pihak lain tidak boleh melanggar aturan di sini. Ledakan! 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 Tekanan tak kasat mata menyelimuti naga merah. Bahkan sosok perkasa biasa pun tidak akan mampu menahannya. Naga merah mencibir dengan nada menghina. Dia adalah seekor naga, dan tekanan dari klan naga bahkan lebih mengerikan daripada tekanan dari sosok perkasa yang tiada taraf. Beraninya pihak lain bersaing denganku dalam hal tekanan. Betapa bodohnya! Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia mendengus dingin, dan tubuhnya juga mengeluarkan tekanan naga yang menakutkan. Ledakan! Ledakan! Tekanan pihak lain langsung hancur. Tidak hanya itu, tekanan naga yang menakutkan melonjak langsung ke arah tengkun. Menyerang, tengkun meninggalkan tempat asalnya dan muncul ke arah lain. Namun, kulitnya berubah menjadi sangat jelek. Beraninya kamu menyerangku. Tengkun mengertakan gigi. Sejak kapan ular berani bersikap kasar padaku? Naga merah mendengus dingin. Jadi bagaimana jika aku menyerangmu? Benhuang akan mengujimu. Lagi pula, kamu lah ular sialan itu. Aku seekor naga. Apakah kamu tahu? Naga! Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Mereka sangat bingung karena tekanan yang diberikan pihak lain terlalu mengerikan. Memang ada jejak tekanan naga. 2.304 Namun, mereka tidak mengira bahwa naga merah adalah naga sungguhan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah melihat naga sungguhan. Menurut pendapat mereka, naga merah mungkin adalah naga bertanduk dengan garis keturunan naga atau spesies langka lainnya. Namun meski begitu, itu masih cukup mengejutkan. Wajah tengkun juga muram. Dia mencibir. Naga bertanduk. Bagus. Aku akan memanggangmu dan merasakan seperti apa rasanya naga bertanduk. Apa? Kamu ingin makan Benhuang? Naga merah sangat marah. Benhuang akan meludahi seluruh wajahmu. Saat dikatakan, dia membuka mulutnya dan meludah ke depannya. Air liur yang memenuhi langit berubah menjadi bimas sakti dan menyapu ke depan. Itu sangat menakutkan karena menyelimuti seluruh langit. Engah. Tengkun tidak punya tempat untuk berkedip kali ini, jadi dia disemprotkan ke seluruh wajah dan pakaiannya. Air liurnya sangat bau dan berbau aneh. Wajah tengkun langsung berubah menjadi hitam seperti dasar pot. Di bawah, siau linger dan yang lainnya tertawa karena adegan itu terlalu lucu. Banyak orang di antara kerumunan itu tidak bisa menahan tawa. Namun tak lama kemudian, mereka tidak bisa tertawa lagi. Ini karena tubuh tengkun memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang menembus kehampaan seperti dewa kematian. Lubang hitam muncul di langit satu demi satu. Mengerikan seolah-olah dunia akan hancur. Aura itu membuat kulit kepala puluhan juta seniman bela diri mati rasa. Reptil terkutuk, kamu mendekati kematian. Tengkun sangat marah. Mengapa? Anda tidak yakin? Anda tidak bahagia? Silakan menyerang. Lihat apakah Benhuang tidak akan menamparmu sampai mati. Naga merah sangat arogan seperti monster tua yang tidak memiliki keraguan. Huff. Lin Suan juga mencibir. Kebetulan ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan, jadi aku bisa membiarkan naga merah yang melakukannya. Kali ini, pihak lain mungkin akan marah setengah mati. Lihatlah betapa kurusnya dirimu. Kamu mungkin tidak akan makan banyak daging meskipun aku memukulmu. Bagaimana kalau begini, kamu bisa menjadi peliharaanku. Naga merah mengayunkan cakarnya. Jadilah manusia peliharaanku dan layani Benhuang dengan baik. Jika kamu melayaniku dengan baik, Benhuang bisa mengajarimu satu atau dua kemampuan hebat naga. Engah. Mendengar hal tersebut, Tengkun sangat marah hingga hampir muntah darah. Selain dia, Tuan Muda Tertua dan Tuan Muda Ketiga keluarga Teng juga menjadi gila. Tuan Muda Ketiga relatif muda, baru berusia 18 atau 19 tahun. Dia masih muda dan penuh semangat. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Oleh karena itu, saat berikutnya, dia meraung, Sialan, aku pasti akan membunuhmu. Dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Weng. Energi di tubuhnya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi, menyapu ke segala arah. Seluruh langit seperti selembar kain, berdesir ketika retakan muncul di banyak tempat. Begitu aura menakutkan ini muncul, ekspresi semua orang berubah. Itu karena kekuatan ini sebenarnya telah mencapai alam maha kuasa. Ini terlalu mengejutkan. Perlu dicatat bahwa Tuan Muda Ketiga keluarga Teng baru berusia 18 atau 19 tahun. Meski masih sangat muda, dia bisa mengeluarkan kekuatan makhluk maha kuasa. Sungguh mengejutkan. Dia bisa dikatakan seorang pemuda jenius. Tidak baik. Namun, ekspresi Tengkun, Tuan Muda Kiansan, dan yang lainnya berubah. Meskipun Tuan Muda Ketiga keluarga Teng tangguh, dia mungkin tidak bisa melawan-lawannya. Mereka ingin menyelamatkannya. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Tamparan gemilang lainnya terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, sesosok tubuh terlempar, menghantam kehampaan. Pada saat ini, semua orang mengeluarkan seteguk air liur. Ini karena Tuan Muda Ketiga dari keluarga Teng yang mendominasi dikirim terbang, dan giginya hancur berantakan di tanah. Seluruh wajahnya berubah bentuk. Tubuhnya melayang kekejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Lin Suan perlahan-lahan meletakkan tangannya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Terkejut, sangat terkejut. Pada saat ini, puluhan juta seniman bela diri sepertinya ketakutan. Mereka menyadari bahwa Lin Suan terlalu gagah berani. Kecepatan dan kekuatannya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa menangkapnya sama sekali. Bahkan banyak tokoh generasi tua yang sangat terkejut. Di sisi lain, Tuan Muda Sulung dan Teng Kun dari keluarga Teng meraung dengan marah. Tubuh mereka bergoyang, dan mereka langsung muncul di kejauhan. Mereka membantu Tuan Muda Ketiga berdiri. Wajah Tuan Muda Ketiga berubah bentuk, dan giginya patah. Darah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Ah! Tuan Muda Ketiga meraung, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sesaat kemudian, wajahnya yang cacat kembali normal. Gigi yang tanggal juga tumbuh kembali. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Tuan Muda Ketiga meraung dengan ganas seperti binatang gila. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya. Dia dikirim terbang dengan tamparan di depan umum. Jika dia tidak membalas dendam, bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Saudara Ketiga, jangan impulsif. Tuan Muda Tertua keluarga Teng menahan Tuan Muda Ketiga. Sangat tidak menguntungkan bagi mereka untuk mengambil tindakan dalam situasi ini. Mereka harus menanggungnya. Segalanya akan mudah setelah mereka meninggalkan kastil bunga bulan. Kakak, kakak kedua, jangan khawatirkan aku. Aku pasti akan membunuhnya. Pada saat ini, wajah Tuan Muda Ketiga keluarga Teng terlihat gila. Matanya merah, dan nyala api yang tak terbatas muncul di tubuhnya, menyala dengan ganas. Saat ini, dia seperti anjing liar. Brat, kamu memaksaku melakukan ini. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Tuan Muda Ketiga keluarga Teng dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Pola urat merah darah yang pekat muncul di tubuhnya, dan kekuatan dahsyat langsung melonjak. Segera setelah kekuatan ini dilepaskan, ruang di sekitarnya langsung hancur. Ia tidak dapat menahannya sama sekali. Sangat kuat. Kekuatannya berlipat ganda. Ini pasti teknik rahasia keluarga Teng. Semua orang terkejut. Teknik rahasia ini terlalu kuat. Benar saja, dalam menghadapi gelombang kejut energi ini, semua orang menjadi pucat dan mundur dengan panik. Bahkan sempat terjadi kekosongan di lapangan. Di lapangan, hanya Lin Suan dan yang lainnya yang berdiri dengan tenang. Lin Suan dan Murong King Cheng adalah orang-orang yang disayangi Tuhan yang tiada taraf, jadi mereka sama sekali tidak takut dengan gelombang kejut energi yang menakutkan. Tubuh mereka memancarkan layar cahaya berkabut yang menghalangi semua gelombang kejut. Suara mendesing. Bocah, aku akan membunuhmu. Tuan muda ketiga keluarga Teng meraum marah. Dia menginjak kakinya dan memecahkan kekosongan saat dia menyerang. Dia secepat kilat. Dia bahkan mengeluarkan pedang panjang berwarna merah darah. Begitu pedang terhunus, lautan darah menyebar ke sekeliling. Roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa seolah-olah mereka telah berubah menjadi neraka. Pedang darah jahat. Ini adalah pedang harta karun terbaik. Itu adalah pedang harta karun keluarga Teng yang terkenal. Mereka tidak menyangka benda itu berada di tangan Tuan Muda ketiga keluarga Teng. Banyak orang berseru. Jelas sekali mereka juga pernah mendengar reputasi pedang ini. Ketika pedang panjang diayunkan, pedang ki berwarna merah darah muncul di langit dan menebas ke bawah. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Berdengung. Setelah melihat ini, Lin Suan mengejek. Dia mengayunkan kakinya dan menghilang di tempat. Suara mendesing. Dia muncul di kehampaan di atas Tuan Muda ketiga keluarga Teng. Apa? Sangat cepat. Kulit kepala Tuan Muda ketiga keluarga Teng menjadi mati rasa. Ia tidak menyangka lawannya akan lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, sekarang dia telah menggunakan teknik rahasia. Kekuatannya menjadi dua kali lipat, dan kecepatannya juga meningkat dua kali lipat. Meski begitu, ia tak mampu mengimbangi kecepatan lawannya. Bagaimana ini mungkin? 2305. Ah! Segera, dia berteriak kesakitan. Ini karena ada kaki yang menginjak punggungnya. Kekuatan itu langsung mematahkan seluruh punggungnya. Otot yang tak terhitung jumlahnya roboh, dan tulangnya patah. Darah muncrat, dan kekuatan besar menghantam tubuhnya. Berengsek. Blokir. Setelah Tuan Muda ketiga keluarga Teng marah, satu set baju besi merah menyala langsung muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, api merah yang tak terhitung jumlahnya membakar baju besi dan berubah menjadi naga api yang melilit linsuan, mencoba membakarnya. Ledakan. Namun, semuanya sia-sia. Tuan Muda ketiga keluarga Teng berteriak kesakitan. Armor di tubuhnya hancur, dan lautan api menghilang. Di bawah kaki ini, dia seperti seekor semut yang tidak bisa melawan sama sekali. Ledakan. Dia mendarat di tanah, dan terjadi getaran yang mengejutkan. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tanah, membentuk formasi pertahanan yang menakutkan. Jika tidak, serangan ini pasti bisa menembus tanah dan menciptakan jurang sedalam sepuluh ribu meter. Ah! Tuan Muda ketiga keluarga Teng berteriak dengan gila. Kakinya masih menempel di tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Lima organ dalam dan enam ususnya semuanya terkena dampak. Melihat ini, semua orang kaget dan tercengang. Tuan Muda tertua keluarga Teng dan Teng kun meraung, Sialan, lepaskan saudara ketigaku. Mereka kaget dan marah. Mereka tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat sehingga dia bisa langsung melukai saudara ketiga mereka. Pihak lain berani bersikap kasar. Hal ini sungguh tak tertahankan bagi mereka. Kamu ingin menyelamatkannya? Tentu, berlutut dan bersujud padaku sepuluh kali, dan aku akan mengampuni nyawanya. Kau mendekati kematian. Tuan Muda tertua dan wajah Teng kun menjadi gelap. Lin Suan mendengus dingin. Kamu hanya punya satu kesempatan. Karena kamu melewatkannya, jangan salahkan aku. Saat dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dan kekuatan yang tak tertandingi melonjak, langsung menghancurkan tubuh Tuan Muda ketiga keluarga Teng. Ledakan. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan menyembur ke segala arah. Tanah langsung diwarnai merah, dan semua raja yang maha kuasa di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apa yang dilakukan orang ini? Dia benar-benar membunuh Tuan Muda ketiga keluarga Teng. Ya Tuhan, apakah dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Teng? Semua orang menjadi gila. Karena pemandangan ini terlalu mengejutkan, mereka tidak berani mempercayainya. Kita harus tahu bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di Istana Bunga Bulan. Lin Suan sebenarnya berani bertarung di sini tanpa keraguan. Lebih penting lagi, dia membunuh Tuan Muda ketiga keluarga Teng. Keluarga Teng adalah keluarga raja yang tak terkalahkan. Sangat menakutkan, Tuan Muda ketiga dari klan Teng memiliki status bangsawan, dan hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Di masa lalu, beberapa tokoh perkasa terkemuka telah mengincar harta Tuan Muda ketiga keluarga Teng dan ingin merebutnya secara diam-diam, tetapi mereka langsung dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik keluarga yang tiada taranya. Tidak hanya itu, mereka juga secara langsung menghancurkan sekte dari ketiga yang maha kuasa ini, sehingga menimbulkan keributan besar. Saat itu, masalah ini menimbulkan kegemparan di dinasti Sembilan Li. Semua orang tahu tentang hal itu. Oleh karena itu, sejak saat itu, hampir tidak ada yang berani menyinggung keluarga Teng. Sekarang, seseorang benar-benar membunuh seseorang dari keluarga Teng. Dia bahkan membunuh Tuan Muda ketiga keluarga Teng. Bukankah ini membuat lubang di langit? Mereka tidak berani membayangkan bagaimana reaksi keluarga Teng setelah mengetahui hal ini. Lebih penting lagi, dua Tuan Muda keluarga Teng lainnya ada di sini. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Tuan Muda tertua keluarga Teng dan Tengkun sangat marah. Mereka meraung dengan gila-gilaan. Tuan Muda Kianshan dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka pihak lain akan benar-benar berani mengambil tindakan. Ledakan. Tuan Muda tertua keluarga Teng meraung, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Matanya menembus kekosongan dan tertuju pada Lin Suan. Pada saat berikutnya, pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya, dan dia menebasnya. Ledakan. Di sisi lain, cahaya warna-warni memenuhi langit, dan rambut hitam Tengkun menari-nari liar seperti Dewa Iblis. Tombak hitam panjang muncul di tangannya, dan dia langsung menusuk ke depan. Langit langsung hancur. Kedua pemuda jenius dari keluarga Teng akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Mereka akhirnya bergerak. Boom-boom-boom. Kekosongan itu langsung hancur, dan energi menakutkan langsung menelan Lin Suan. Puluhan juta seniman bela diri di sekitarnya mundur dengan panik. Mereka tidak berani membayangkan seseorang berani mengabaikan aturan Kastil Bunga Bulan dan pindah ke sini. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah Kastil Bunga Bulan tidak menghentikan mereka kali ini. Apa yang mereka coba lakukan? Mungkinkah karena Lin Suan? Orang-orang ini tidak tahu bahwa perhatian mereka telah lama tertuju pada pertempuran di depan. Melihat dua serangan mengerikan itu, wajah Xiao Linger, Zhao Ziruo, dan yang lainnya berubah. Lin Suan, sebaliknya, mencibir. Berdengung. Dia langsung mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan menebas ke depan. Ledakan. Di langit, cahaya pedang menebas. Dentang. Sesaat kemudian, pedang panjang berwarna hijau itu patah menjadi dua. Tak hanya itu, Tuan Muda Tertua keluarga Teng juga memuntahkan darah dan mundur dengan wajah penuh shock. Berdengung. Pedang jurang naga kuno diayunkan lagi dan bertabrakan dengan tombak hitam panjang. Suara benturan logam seperti guntur, dan menyebar ke segala arah. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa saat mendengarnya. Upil mata Tengkun mengerut dalam sekejap. Dia merasakan kekuatan besar datang dari tombak panjang itu. Ia mengguncang lengannya sampai mati rasa, dan kiserta darah di tubuhnya melonjak. Berengsek. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Dia meraung dan ingin melakukan serangan balik lagi. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkannya. Tombak hitam panjang miliknya, senjata harta karun kelas atas, patah menjadi dua dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan mengerikan meledak di tubuhnya, dan dia terus muntah darah. Apa? Semua orang tercengang. Dalam sekejap, dua harta karun kelas atas hancur, dan dua jenius muda terluka. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Mereka tidak dapat mempercayainya. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan dengan kulit kepala mati rasa. Bahkan wajah Tuan muda Kianshan menjadi muram. Bibir yang ruyuh melengkung menjadi senyuman indah yang penuh misteri. Bocah sialan, kamu bertindak terlalu jauh. Tuan muda tertua dari keluarga Teng dan Teng Kun meraum dengan gila. Mereka menghentikan langkahnya, tampak sangat acak-acakan. Meski begitu, mereka saling memandang dan menyerang lagi. Kali ini, mereka mengambil dua harta karun kelas tinggi. Tidak hanya itu, mereka juga mengeluarkan kekuatan dalam tubuh mereka secara ekstrim. Tubuh mereka memancarkan cahaya dingin yang menggigit seperti matahari. Ledakan. Tuan muda tertua dari keluarga Teng memiliki kuali emas besar di atas kepalanya. Ribuan aura emas menggantung dan memenjarakan seluruh langit. Kuali emas itu seperti gunung dewa kuno yang menekan dengan keras. Kekosongan itu hancur dalam sekejap, dan retakan mengerikan menyebar ke arah Lin Suan. Di sisi lain, Teng Kun mengeluarkan pedang panjang. Pedang Ki menari dan membentuk cincin dewa yang bersinar di udara. Huff. Melihat dua serangan itu, Lin Suan mencibir dengan jijik. Dia melambaikan pedang kuno di tangannya dan berjalan maju seperti dewa pedang. 2306. Saat dia mengayunkan pedangnya, langit dan bumi bergetar. Semua orang di aula utama ketakutan. Mereka menyadari bahwa tubuh mereka kaku, dan darah serta kekuatan di tubuh mereka sepertinya membeku. Terlebih lagi, cahaya pedang yang menyilaukan di langit membuat tubuh mereka sakit seolah-olah terbelah. Ledakan. Ledakan. Pedang kuno itu menyapu dan membelah kuali emas menjadi dua. Pedang panjang berwarna hijau juga hancur berkeping-keping. Tuan muda tertua keluarga Teng dan Teng Kun memuntahkan darah dan dikirim terbang lagi. Namun, kali ini, Lin Suan tidak membiarkan mereka pergi. Dia mengayunkan tubuhnya dan langsung tiba di depan mereka seperti seorang gadvin. Di saat yang sama, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Dengan suara retak, Tuan muda tertua keluarga Teng diselimuti oleh telapak tangan. Ah! Tuan muda tertua keluarga Teng meraum dengan ganas dan cahaya menakutkan muncul dari tubuhnya. Sebuah baju besi emas muncul. Selain itu, sebuah pagoda keluar dari tubuhnya dan dengan kuat melindunginya. Ledakan. Meski begitu, sepertinya hal itu tidak banyak berguna. Gambar ilusi pagoda itu hancur berkeping-keping dan baju besi di tubuhnya juga rusak. Meski demikian, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menggerakkan tubuhnya secara horizontal. Angin palem yang menakutkan menyapu separuh tubuhnya menyebabkan lengannya langsung patah. Ledakan. Tubuh Tuan muda tertua keluarga Teng menabrak pilar di kejauhan menyebabkan kekosongan bergetar. Lalu, dia jatuh ke tanah dan muntah darah. Di sisi lain, Lin Suan mengayunkan kaki kanannya seperti naga melingkar dan membidik Teng Kun. Sial, pergilah. Teng Kun membuang pedang patah di tangannya dan berteriak sambil meninju dengan kedua tinjunya. Tinjunya yang menakutkan seperti gunung saat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Selanjutnya, dia bertabrakan dengan koiling dragon leg. Dengan keras, getaran yang mengerikan terdengar di langit dan bumi. Teng Kun menjerit kesakitan saat lengannya patah dan dia terlempar. Dalam sekejap, keduanya terluka parah. Mereka gemetar, dan rambut mereka acak-acakan. Semua orang di sekitar mereka tercengang. Tak satupun dari puluhan juta seniman bela diri mengucapkan sepatah katapun. Adegan itu hening. Bahkan para tuan muda dan jenius tak tertandingi dari klan besar pun tersentak. Apakah dia benar-benar hanya seorang pemuda? Mengapa saya merasa kesenjangan di antara kami begitu besar? Kami yang jenius ibarat semut di tangannya yang mudah ditumpas. Bahkan para pangeran dan orang suci di tempat suci tidak bisa melakukan ini. Apa? Apakah kamu masih ingin balas dendam? Lin Suan melihat kekejauhan dengan sedikit rasa jijik. Tuan muda tertua keluarga Teng dan Teng Kun sangat marah hingga mereka muntah darah. Mereka akan meledak. Namun kali ini mereka tidak berani bergerak. Pihak lain terlalu aneh. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka terutama pedang di tangannya yang sangat tajam. Bahkan artefak harta karun kelas atas pun dapat dipecah. Mereka benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk terus bertarung dengannya. Dia ketakutan. Tuan muda dari keluarga Teng sangat ketakutan. Tidak ada yang berani mempercayainya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri mereka tidak akan mempercayainya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Benar-benar sampah. Melihat mereka berdua tidak berani bertarung Lin Suan mendengus dengan jijik. Lalu dia melihat sekeliling. Segera dia melihat Tuan muda Kian San dan yang lainnya. Ada sekitar selusin dari mereka semuanya adalah pemuda jenius. Mereka semua bersekongkol dengan keluarga Teng. Sebelumnya ketika Lin Suan datang orang-orang ini mengejeknya dan bahkan mengancamnya. Sekarang saatnya membalas Budi. Lin Suan menatap ketiga pemuda itu. Kalian bertiga sangat sombong sebelumnya. Bukankah kamu bilang kamu ingin aku berlutut dan menerima kematianku. Sekarang katakan lagi Lin Suan melihat ke depan. Ketiga pemuda itu gemetar dan ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Apa yang salah? Anda tidak berani mengatakannya sekarang. Sekelompok orang tak berguna. Lin Suan mendengus dengan jijik. Tapi menurutmu apakah aku akan melepaskanmu hanya karena kamu tidak berani mengatakannya? Sekarang lakukan apa yang kamu katakan. Berlututlah dan minta maaf padaku dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti orang-orang tak berguna dari keluarga Teng. Suara dingin Lin Suan menyebar ke segala arah. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa saat mendengarnya. Di kejauhan, Tuan Muda tertua keluarga Teng dan Teng Kun yang berjuang untuk berdiri, memuntahkan banyak darah. Mereka sangat marah hingga hampir pingsan. Ketiga pemuda yang sedang ditatap menjadi pucat. Mereka sangat menyayangkannya. Mengapa mulut mereka jelek saat itu? Mengapa mereka membela diri mereka sendiri? Sekarang mereka menjadi sasaran iblis ini, mereka mungkin akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika mereka tidak mati. Meski demikian, mustahil bagi mereka untuk berlutut di depan umum. Mereka tidak boleh kehilangan muka, dan keluarga mereka tidak boleh kehilangan muka. Di antara mereka, salah satu pemuda mengertakkan gigi dan meraung, bocah sialan, jangan terlalu sombong. Anda gagah berani, tapi jangan lupa bahwa kita semua adalah Tuan Muda dari keluarga besar. Mungkinkah Anda berpikir Anda bisa melawan keluarga kami? Itu benar, pemuda di sebelahnya juga meraung, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi. Jika tidak, ketika orang-orang dari keluarga kami tiba, Anda akan mati. Mengancamku dengan keluarga kita, apa menurutmu aku akan takut? Lin Suan mencibir dengan jijik. Kemudian, tubuhnya bergoyang, dan dia langsung muncul di depan ketiga pemuda itu. Dia mengangkat telapak tangannya, yang berubah menjadi tangan besar naga hijau, dan menamparnya dengan keras. Bang, 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 telapak tangan berevolusi di langit dan langsung menyelimuti ketiga pemuda itu. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan menamparkan wajah mereka dan langsung menamparkan mereka ke tanah. Bang, sebuah cahaya menyala, dan aliran udara yang menakutkan menyapu ke segala arah, menyebabkan seniman bela diri di sekitarnya mundur dengan panik. Di sisi lain, ketiga pemuda itu terjatuh ke tanah dan terus bergerak-gerak. Ah, saya akan membunuh kamu. Pemuda pertama berdiri dari belakang, dan cahaya terang muncul dari tubuhnya. Berengsek, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Pemuda kedua juga memiliki wajah yang garang. Matanya merah seperti binatang buas, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Semuanya, bergabunglah dan bunuh dia. Aku tidak percaya dia bisa melawan kita semua sendirian. Pemuda ketiga meraung dengan marah. Dia ingin memanggil semua orang untuk menyerang bersama dan membunuh musuh kuat di depannya. Baiklah, mari kita lihat siapa yang berani menyerang. Lin Suan mencibir. Dia mengambil langkah ke depan, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa kematian. Namun, masih ada orang yang mau tidak mau ingin menyerang. Khususnya, Tuan Muda tertua dari keluarga Teng dan Teng Kun di belakang melonjak secara diam-diam, siap menyerang kapan saja. Pertempuran kacau akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, Tuan Muda Kianshan berteriak dengan dingin, berhenti. Semuanya, berhenti. Melihat Tuan Muda Kianshan muncul, orang-orang itu berhenti dan menoleh. Tuan Muda Kianshan berkata, semuanya, mohon jangan bersikap impulsif. Aturan kastil bunga bulan tidak mudah dilanggar. Selain itu, kita tidak perlu mengambil risiko ini dan pamer untuk sementara waktu. Begitu kita meninggalkan tempat ini, segalanya akan berbeda. Ada sedikit pengingat dalam kata-katanya. Oleh karena itu, setelah para jenius di sekitarnya mendengar ini, mereka sedikit mengangguk. Memang benar iblis di depan mereka sangat menakutkan. Jika mereka bergerak, mereka mungkin akan terbunuh. Bagaimanapun, Tuan Muda Ketiga dari keluarga Teng dibunuh oleh pihak lain. Pihak lain tidak keberatan. Jika mereka dibunuh, mereka mungkin akan mati sia-sia. Jika mereka meninggalkan tempat ini, mereka bisa mengumpulkan pusat kekuatan klan mereka. Jika memang tidak berhasil, mereka juga bisa bergerak tanpa hambatan. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat membunuh pihak lain dengan seluruh kekuatan mereka. 2307 Oleh karena itu, orang-orang tersebut tidak mengambil tindakan. Lin Xuan mengerutkan kening dan menatap Tuan Muda Kianshan. Orang ini sangat jahat. Dia ingin menyatukan semua klan dan menyerangku setelah jamuan makan. Jika itu masalahnya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Namun, sebelum Teng King Shan bergerak, Tuan Muda Kianshan berbicara lagi. Kali ini, dia melihat Teng King Shan. Nak, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu mendapat dukungan dari Istana Bunga Ilusi. Setiap orang di sini adalah Tuan Muda dari keluarga besar, seorang pemuda jenius. Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Terutama tiga jenius dari klan Teng. Beraninya kamu membunuh salah satu dari mereka. Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan kejahatan keji? Kejahatan yang keji? Apakah begitu? Lin Xuan mencibir. Terus, Apakah kamu akan menghukumku? Lin Xuan memandang Tuan Muda Kianshan. Matanya seperti dua pedang dewa yang bisa menembus segalanya. Tuan Muda Kianshan merasakan tekanan besar ketika dia merasakan tatapan Teng King Shan. Seolah-olah tubuhnya akan ditembus. Huh, dia mendengus dan kekuatan mengerikan muncul di tubuhnya untuk menahan tatapan itu. Dia tidak bisa takut di depan banyak orang, apalagi kehilangan muka. Tentu saja, dia tidak bisa menyerang Teng King Shan. Oleh karena itu, dia berkata dengan lantang di saat berikutnya, saya harus menghukum Anda, tetapi saya tidak harus melakukannya. Pakar Teng Ji akan membawa Anda pergi setelah Anda meninggalkan Istana Bunga Ilusi. Apakah begitu? Anda masih tidak berani menyerang. Kamu hanyalah sampah. Apakah menurut Anda Anda berbeda dari mereka? Oh iya, kamu adalah sampah yang lebih jahat. Lin Xuan mencibir dan berkata dengan provokatif. Karena kamu tidak berani menyerang, pergilah. Jangan menghalangi jalanku. Apa? Semua orang menjadi gila, tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Pemuda di depan mereka memarahi Tuan Muda Kianshan dan memintanya pergi. Astaga, mereka tidak sedang bermimpi, bukan? Untuk sesaat, semua orang menjadi gila. Wajah Tuan Muda Kianshan menjadi gelap dan cahaya dingin muncul di matanya. Teng King Shan berani memarahinya dan memintanya tersesat. Hal ini memenuhi hatinya dengan niat membunuh. Jika bukan karena aturan kastil bunga bulan, dia berani menjamin bahwa pihak lain sudah mati. Penampilan macam apa itu? Beraninya kamu melepaskan niat membunuhmu terhadapku. Lin Xuan mendengus dingin. Sosoknya berkedip dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Azure Dragon Palem di tangannya hancur sekali lagi. Serangan telapak tangan ini terlalu cepat dan terlalu mendadak. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Xuan akan berani mendekati Tuan Muda Kianshan. Ini adalah kota Kianshan. Tuan Muda Kianshan bahkan lebih terkejut lagi. Sebenarnya ada seseorang yang berani menyerangnya di kota Kianshan. Bukankah ini murni mencari kematian? Oleh karena itu, untuk sesaat, dia juga tertegun. Ledakan. Tangan naga Azure bersinar seperti matahari dan bulan. Itu menghancurkan kehampaan dan menyelimuti Tuan Muda Kianshan. Merasakan aura menakutkan ini, Tuan Muda Kianshan akhirnya sadar kembali. Saat berikutnya, dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya untuk melawan. Namun, dia hanya menolak dengan tergesa-gesa, sementara Lin Xuan bersiap. Telapak naga Azure ini mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar, yang sangat menakutkan. Karena tergesa-gesa, Tuan Muda Kianshan tidak dapat memblokirnya sama sekali. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, tirai tipis yang diangkat pecah, dan telapak naga Azure menamparkan wajahnya. Memukul. Suara tamparan yang tajam terdengar. Darah berceceran di udara, dan tubuh Tuan Muda Kianshan terus terbang mundur. Semua orang tercengang. Tatapan puluhan juta seniman bela diri mengikuti tubuh Tuan Muda Kianshan kekejauhan. Kemudian, dengan keras, Tuan Muda Kianshan jatuh ke tanah. Ah! Bocah sialan! Tuan Muda Kianshan berdiri dan meraung dengan ganas. Tubuhnya dipenuhi aura menakutkan seperti puluhan ribu cahaya pedang yang menembus sembilan langit dan sepuluh negeri. Matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Matanya merah, dan suhu seluruh ruangan langsung turun seolah-olah mereka telah kembali ke dunia es. Dia gila, dia benar-benar gila. Dia tidak menyangka ada seseorang yang berani menyerangnya. Apalagi wajahnya yang ditampar. Apakah dia sedang mencari kematian? Dia adalah Tuan Muda Kianshan, dan ini adalah Kota Kianshan. Selama dia memberi perintah, banyak ahli akan bergegas. Siapa yang berani bersikap kasar padanya? Di Kota Kianshan, dia adalah rajanya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, mereka harus berbaring. Tapi sekarang, pemuda di depannya itu sombong sekali. Dia tidak hanya menghadapinya di depan umum, tetapi dia bahkan menamparkan wajahnya. Dia tidak tahan. Huh! Namun, Lin Suan sepertinya tidak ingin membiarkannya pergi. Setelah serangan berhasil, tubuhnya bergoyang, dan dia muncul di depan Tuan Muda Kianshan lagi. Azure Dragon Palem di tangannya menamparkan tanpa ampun. Telapak naga Azure bersinar dengan cahaya suci seperti kepala naga, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk. Itu menghancurkan seluruh kehampaan. Darah puluhan juta seniman bela diri mendidih, dan beberapa dari mereka mau tidak mau ingin berlutut. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Serangan telapak tangan ini terlalu mengerikan. Berengsek! Murid Tuan Muda Kianshan mengerut. Dia tidak menyangka Sumo akan berani menyerangnya lagi. Terlebih lagi, kecepatan Sumo jauh melampaui imajinasinya. Dia meraung dan melawan dengan sekuat tenaga karena dia tidak sanggup ditampar wajahnya lagi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membangun dirinya di kota Kianshan di masa depan. Berdengung! Tuan Muda Kianshan membuka mulutnya dan mengeluarkan manik bundar. Itu langsung membesar di udara seperti gunung, menghalangi di depannya untuk memblokir serangan Sumo. Ledakan! Azure Dragon Palem menamparkan manik merah itu, dan cahaya menyelaukan meledak. Energi mengerikan menyapu segala arah. Raja yang maha kuasa di sekitarnya berteriak. Banyak dari mereka yang muntah darah dan terlempar. Wajah mereka pucat. Serangan itu terlalu mengerikan. Ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Retakan! 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 Namun, yang membuat semua orang ngeri, manik merah di depan mereka ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian roboh dan berkeping-keping. Azure Dragon Hand, membawa pedangki yang tak terbatas, ditampar dengan keras. Memukul. Telapak tangan itu menamparkan wajah Tuan Muda Kianshan lagi, menyebabkan wajahnya berubah bentuk sepenuhnya. Engah! Gigi Tuan Muda Kianshan patah, dan dia terlempar sambil muntah darah. Kali ini, dia menabrak pilar di sebelah kiri, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Kekosongan yang menakutkan telah hancur. Ah! Bocah sialan! Saya akan membunuh kamu! Saya akan membunuh kamu! Tuan Muda Kianshan meraung dengan gila. Cahaya tak berujung keluar dari tubuhnya, menyebabkan wajahnya yang cacat kembali normal. Giginya juga tumbuh. Pada levelnya, selama jiwanya tidak hancur atau tubuhnya terluka parah, dia bisa pulih. Namun, dia tidak bisa mentolerir wajahnya ditampar di depan semua orang. Sumo tidak hanya menamparkan wajahnya, tetapi dia juga menamparnya dua kali. Hal ini membuatnya sangat marah hingga dia muntah darah. Dia bersumpah akan membunuh Sumo, untuk menghilangkan kebencian di hatinya. 2.308 Pihak lain tidak hanya memukul wajahnya, tetapi dia melakukannya dua kali. Hal ini membuatnya sangat marah hingga ingin muntah darah. Dia bersumpah akan membunuh pihak lain, untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Hari ini, aku akan benar-benar menyinggung Istana Bunga Bulan. Aku akan menebasmu dengan pedangku. Tuan Muda Kianshan sangat marah. Dia tidak segan-segan melanggar aturan dan menyerang. Jika Istana Bunga Bulan ingin menyalahkannya, dia akan menggunakan kekuatan Istana Tuan Kota untuk melawan mereka. Jika dia tidak bisa menang, dia akan bertarung sampai mati. Tapi hari ini, dia harus membalas dendam. Di lapangan, yang masih tenang adalah Yan Ruyu dan Murong King Cheng. Kedua wanita cantik menakjubkan ini memiliki senyum tipis di wajah mereka. Mereka sangat tenang. Di sisi lain, Zhao Ziruo dan Xiao Linger yang berada di samping membuka mata indah mereka lebar-lebar, dan mulut mereka yang seperti ceri sungguh sangat besar. Mereka benar-benar tercengang. Wajah Xiao Kuang juga penuh keterkejutan. Sejujurnya, dia biasanya berpikir bahwa dia sangat sombong dan tidak menaruh perhatian pada dunia. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa dibandingkan dengan Lin Xuan, kesombongannya terlalu lembut. Setidaknya, dia tidak berani melanggar aturan Istana Bunga Bulan, dan dia tidak berani menjadi musuh dengan begitu banyak pemuda jenius dari klan besar. Di antara mereka, ada orang-orang jenius seperti Tuan Muda Kianshan dari keluarga Teng. Melihat penampilan Lin Xuan, apakah dia akan menjadi musuh seluruh domain Kianshan? Sementara semua orang masih sok, Lin Xuan mulai bergerak lagi. Tangan naga Azure terus menamparkan, berubah menjadi bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di langit, menyelimuti Tuan Muda Kianshan sepenuhnya. Di saat yang sama, dia mencibir dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, cepat serang. Jika kamu tidak ingin berkelahi, minggirlah. Suara dinginnya terdengar membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Sombong, dia terlalu sombong. Mereka belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Ini menentang langit. Ah! Tuan Muda Kianshan meraung ke langit, rambut hitamnya berkibar. Di saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya, membentuk bayangan tinju yang menakutkan. Itu bertabrakan dengan Azure Dragon Hand yang memenuhi langit. Dalam sekejap, kekosongan itu pecah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Energi kekerasan melanda segala arah. Pedang Ular Guntur Di tubuh Tuan Muda Kianshan, petir yang menakutkan membentuk baju besi guntur, atau itu akan membentuk wilayah yang menakutkan di sekelilingnya. Pedang berbentuk ular muncul di kehampaan, dan dia meraihnya. Retakan Guntur dan kilat meledak di seluruh langit, menutupi seluruh langit. Ledakan Saat pedang itu menebas, 10 ribu petir turun. Kekuatan kekerasan membuat semua orang menahan nafas. Ini adalah Tuan Muda Kianshan, yang sangat berkuasa. Meskipun pihak lain masih muda, dia telah mencapai kekuatan makhluk perkasa tertinggi. Bisa dikatakan banyak generasi tua yang merasa malu dengan inferioritasnya. Benar saja, ketika pedang ini ditebas, banyak seniman bela diri yang langsung terlempar ke tanah oleh Guntur yang mengejutkan, tubuh mereka bergerak-gerak. Huh! Anda ingin melawan saya hanya dengan Anda sendiri. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lin Suan dengan dingin mendengus, melambaikan pedang sumber naga kuno untuk menyerang lagi. Pedang ki yang besar berubah menjadi naga sejati di langit dan menebasnya. Itu langsung merobek lautan Guntur yang memenuhi langit. Dentang Pedang ular Guntur dan pedang jurang naga kuno saling bertabrakan, mengeluarkan suara benturan logam. Namun, dalam sekejap, pedang ular Guntur mulai bergetar sebelum hancur berkeping-keping. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Mudakian San sangat terkejut hingga dia tidak dapat mempercayainya. Pedang ular Guntur miliknya sangat menakutkan, tetapi pada saat ini, pedang itu benar-benar hancur. Bagaimana ini mungkin? Pedang macam apa itu? Berengsek! Dia meraung lagi, dan lautan Guntur yang tak berujung bergulung, sekali lagi membentuk pedang ular Guntur yang menakutkan. Namun, itu tidak ada gunanya. Lin Suan menggunakan pedang penghancur langit pangsit, dan pedang ki yang menakutkan turun dengan kejam. Di langit, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya turun, langsung merobek lautan Guntur dan memadamkan semua auranya. Pedang liar ular Guntur langsung roboh. Uff! Wilayah Raja Tuan Mudakian San juga ditekan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bahkan tander battle armor di tubuhnya dengan cepat memantul. Dalam sekejap, luka pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan darah mewarnai tubuhnya menjadi merah. Ah! Berengsek! Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak percaya. Tuan Mudakian San meraung dengan marah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia adalah seorang jenius muda. Di usianya yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan tempur seorang makhluk perkasa yang hebat. Selain para pangeran dan orang suci itu, tidak ada yang bisa menekannya. Namun kini, ia justru dipukul hingga tidak bisa melawan, bahkan terluka. Ini tidak bisa diterima olehnya. Namun, di saat berikutnya, dia meraung dengan marah, Nak, ini antara kamu dan aku. Aku pasti akan membunuhmu. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya juga berubah. Bukan lagi lautan guntur yang memenuhi langit, melainkan Yin dan Yang Qi. Satu Qi hitam dan satu putih mengelilingi tubuhnya. Salah satu matanya menjadi hitam sementara yang lainnya menjadi putih. Pemandangan yang sangat aneh. Kekuatan yang menakutkan dan misterius muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh ruangan. Hem. Melihat adegan ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Teknik budidaya macam apa ini? Ini sangat aneh. Orang-orang di sekitarnya berteriak. Teknik Yin Yang adalah teknik budidaya Sekte Yin Yang. Itu benar. Tuan Muda Kiansan bukan hanya Tuan Muda dari Istana Tuan Kota, tapi dia juga merupakan anak ajaib dari Sekte Yin Yang. Sekte Yin Yang adalah sekte yang tak tertandingi. Sangat menakutkan. Ki Yin Yang yang dibudidayakan di Sekte tersebut memiliki hubungan misterius dengan langit dan bumi. Bisa dikatakan sangat menakutkan. Tampaknya Tuan Muda Kiansan sangat marah. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan Yin Yang Ki. Ini sudah berakhir. Anak itu mungkin sudah mati. Tidak ada yang bisa menahan teknik Yin Yang. Sekte Yin Yang. Lin Xuan menyipitkan matanya ketika mendengar itu. Secara alami, dia tahu bahwa di Jalan Tengah, selain Sembilan Dinasti Kekaisaran, ada juga Sekte Yang tak tertandingi. Sekte Yin Yang adalah salah satunya. Kekuatan dan statusnya setara dengan tanah suci di hutan belantara timur. Selain itu, dia tahu bahwa Sekte Yin Yang bukanlah Sekte biasa yang tak tertandingi. Itu sangat menakutkan. Itu karena Yin dan Yang Ki adalah dua energi asal langit dan bumi. Bisa dibayangkan betapa percaya diri dan menakutkannya Sekte Yin Yang jika mereka berani mengembangkan teknik kultivasi itu. Namun, Lin Xuan tidak takut. Faktanya, dia sangat menantikannya. Itu karena dia belum pernah melawan siapapun dari Sekte Yin Yang. Biarkan aku melihat apa yang istimewa dari Sekte Yin Yang yang legendaris. Lin Xuan mendengus dingin dan menyerang lagi. Anda akan melihat. Tidak hanya itu, kamu juga akan berlutut di kakiku. Aku akan membuatmu memohon kematian. Tuan Muda Kiansan meraung dengan marah, dan Yin dan Yang Ki di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Saat itu, dia terlihat sangat aneh. Separuh tubuhnya sangat pucat, sedangkan separuh lainnya hitam seperti tinta. Pedang Yin Yang Dengan raungan yang marah, Ki hitam dan putih di tubuh Tuan Muda Kiansan melonjak dan membentuk dua pedang panjang di depannya. Salah satunya seputih salju, sedangkan yang lainnya sehitam tinta. Itu adalah pedang Yin dan pedang Yang membunuh. Tuan Muda Kiansan memegang pedang Yin di tangannya dan berubah menjadi sambaran petir yang menakutkan saat dia menyerang ke depan. Itu adalah teguran agung Sekte Yin Yang sangat menakutkan. Yin dan Yang Ki di langit berguling, dan cahaya pedang yang menakutkan membelah seluruh ruang. Pada saat itu, Tuan Muda Kiansan seperti dewa kematian dari neraka. Dia tidak bisa dihentikan. Hati-hati, nak. Naga merah mengingatkannya. Lin Suan sedikit menganggup dan menyipitkan matanya. Dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia merasakan cahaya pedang tajam di depannya. Lalu, dia terkejut. 2.309 Pedang putih itu seharusnya adalah pedang Yang yang dapat menyerap vitalitas dalam tubuhnya. Pedang hitam itu seharusnya adalah pedang Yin yang dapat meningkatkan ki kematian di tubuhnya. Yang satu dapat menghilangkan vitalitas, dan yang lainnya dapat meningkatkan ki kematian. Jika digunakan bersama-sama, mereka bisa membunuh musuh dengan cepat. Seperti yang diharapkan dari Sekte Yang Tiada Taranya, kekuatan ilahi mereka memang ajaib. Mata Lin Suan berbinar, tapi dia tidak takut. Pada saat berikutnya, dia mengayunkan pedang jurang naga kuno lagi, dan pedang penghancur surga caotik terbang dengan cepat. Di langit, pedang ki yang kacau dan pedang Yin yang yang menakutkan bertabrakan, menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya yang tak tertandingi. Berhentilah berjuang. Percuma saja. Anda tidak dapat menahan pedang Yin yang saya. Tuan Mudakian San mencibir dan menyerang Su Hao seperti iblis. Apakah begitu? Belum tentu. Lin Suan mencibir dan mengayunkan pedang jurang naga kuno. Kekuatan ilahi dari Sekte Yin yang memang sangat kuat. Jika lawannya adalah sosok perkasa yang tiada taranya, Lin Suan harus melakukan banyak upaya. Namun, lawannya hanyalah sosok perkasa biasa. Kalau begitu, dia tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali. Seperti yang diharapkan, ketika pedang jurang naga kuno menebas, sepasang pedang Yin yang di depannya langsung roboh. Mereka berubah menjadi Yin Yang Ki yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar kemana-mana. Apa? Bagaimana mungkin? Tuan Mudakian San tidak percaya. Itu adalah kekuatan ilahi yang kuat, kekuatan ilahi yang menakutkan dari Sekte Yin Yang. Lawannya menghancurkan mereka dengan satu tebasan. Dia menjadi gila. Berengsek, pergi ke neraka. Kutukan hidup dan mati Yin Yang. Tuan Mudakian San berteriak dengan marah dan membentuk segel dengan tangannya. Berdengung. Aura hitam dan putih di tubuhnya berputar cepat, membentuk tanda yang berkedip-kedip di udara. Itu juga merupakan kekuatan ilahi yang menakutkan dari Sekte Yin Yang. Sekali disentuh, semua vitalitas akan hancur. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Sangat menakutkan. Berdengung. Di hadapan kekuatan ilahi yang kuat, Lin Suan tidak melakukan apapun. Dia terus bertarung dengan pedangnya. Pedang penghancur surga caotik terbang dengan cepat. Segel setan. Pedang ki yang mengerikan mengelilinginya seolah bisa menyegel segalanya. Itu bertabrakan dengan rune kehidupan dan kematian di langit. Tiba-tiba, langit dipenuhi cahaya. Rune itu menari seperti ombak. Puluhan juta seniman bela diri di sekitar mereka berseru. Keduanya jenius yang tiada taranya. Mereka menggunakan kekuatan ilahi. Sayangnya, dalam hal kekuatan tempur, Tuan Mudakian San terlalu lemah. Oleh karena itu, dalam sekejap, kutukan hidup dan mati Yin Yang hancur. Apakah ini kekuatan dari sekte Yin Yang? Hanya itu saja, Lin Suan mencibir dan berhenti membuang waktu dengan pihak lain. Lagu pertempuran. Pedang ki yang menakutkan menebas ke depan. Dalam sekejap, Tuan Mudakian San diselimuti. Ah. Setelah Tuan Mudakian San marah, Yin dan Yang Ki di tubuhnya bergetar dengan cepat, membentuk diagram Yin Yang untuk melindunginya. Ledakan. Ledakan. Tabrakan hebat terdengar saat diagram Yin Yang menahan pedang ki yang menakutkan. Namun tak lama kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada gambar Yin Yang sebelum terpecah lagi. Tuan Mudakian San memuntahkan darah dan dikirim terbang. Sialan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kian San tidak percaya sama sekali. Dia menggunakan kemampuan ilahi agung dari sekte Yin Yang. Benar-benar menakutkan. Namun, ia tidak mampu memblok serangan lawannya. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Siapa pihak lainnya? Mungkinkah dia benar-benar putra suci dari suatu sekte? Kalau tidak, itu tidak akan terlalu menakutkan. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Apa? Bahkan Tuan Mudakian Shan dikalahkan. Cakrawala. Kalau begitu, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Mereka tidak berani membayangkannya. Lin Xuan memegang pedang kuno dan berjalan ke depan. Kelopak mata Tuan Mudakian Shan bergerak-gerak saat melihat ini. Saat ini, dua pria parubaya bergegas keluar dari kerumunan. Nak, pergilah ke neraka. Keduanya adalah elit dari rumah gubernur kota yang bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Mudakian Shan. Mereka biasanya tidak keluar, tetapi sekarang Tuan Mudakian Shan diancam, mereka tentu saja mau tidak mau mengambil tindakan. Suara mendesing. Pria parubaya berjubah kuning di sebelah kiri melambaikan tangannya, dan tiba-tiba cahaya tajam melintas. Itu adalah pedang terbang. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi sangat tajam. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan akan segera hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu adalah harta karun yang menakutkan. Suara mendesing. Tubuh Lin Suan bergoyang dan langsung menghilang di tempat. Pedang terbang itu hanya mengenai bayangannya. Namun, pedang terbang itu sangat cerdas. Setelah meleset dari sasarannya, ia membuat busur di udara dan menyerang Lin Suan lagi. Itu tidak ada gunanya. Itu adalah pedang pemandu roh. Itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Pergilah ke neraka. Bocah. Pria parubaya berjubah kuning itu mencibir. Bertarung sampai mati. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Lin Suan mendengus. Melihat pedang terbang itu lagi, dia tidak mengelak dan langsung mengayunkan pedangnya. Dentang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Pedang jurang naga kuno menghantam pedang terbang itu. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang terbang itu. Kemudian, ia runtuh dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah pria parubaya itu berubah drastis. Bang. Pada saat berikutnya, dia dikirim terbang oleh Azure Dragon Palem. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke kejauhan. Berengsek. Pria parubaya berjubah merah lainnya juga meraung. Dia memegang Fangtian Halbert di tangannya dan terlihat sangat heroik. Ketika serangan itu mendarat, seolah-olah awan gelap menekan sembilan langit. Kekuatan mengerikan itu membuat semua orang merinding. Berdengung. Lin Suan mengulurkan telapak tangannya. Api hitam menyala dengan ganas, membentuk telapak api hitam yang langsung menyambar Fangtian Halbert. Lalu, dia mengguncangnya dengan kuat. Ledakan. Pria parubaya berjubah merah dikirim terbang. Lengannya langsung patah. Horor. Horor tanpa batas. Pemuda di depan mereka terlalu kuat. Mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Di depan mereka, Lin Suan memegang Fangtian Halbert dan mengayunkannya dengan kuat. Wuss. Fangtian Halbert menghindar dan terbang langsung menuju Tuan Muda Kiansan. Tidak. Kedua pria parubaya itu berteriak. Tuan Muda Kiansan juga ketakutan. Dia mengertakkan gigi dan sekali lagi memadatkan Ki Yin yang ditubuhnya untuk membentuk lonceng Yin Yang yang menyelimuti dirinya. Dentang. Lonceng Yin yang hancur, tapi menghalangi Fangtian Halbert. Namun, dampak kuatnya masih mendarat di tubuhnya. Lebih dari separuh tulang di tubuhnya patah. Seluruh tubuhnya terlempar lagi. Untuk sesaat, pemandangan itu sunyi senyap. Tuan Muda tertua dari keluarga Teng, Tuan Muda Kedua, dan Tuan Muda Kiansan semuanya terluka parah. Para jenius muda lainnya, mereka juga terkena dampaknya. Namun, Lin Suan tidak berhenti. Dia menoleh lagi dan menatap sekelompok orang yang telah melawannya sebelumnya. Kamu, kamu, dan kamu. Pergi ke sini dan mati. Mereka yang ditatap oleh Lin Suan gemetar. Beberapa dari mereka tampak lebih jelek daripada menangis, sementara yang lain mengertakkan gigi dan meraung. Sial, aku dari keluarga Wang. Saya dari kediaman Raja Kenam. Jika kamu berani menyentuhku, kamu sudah mati. Raungan marah terdengar satu demi satu. Lin Suan mencibir dengan jijik ketika mendengar itu. Dia menamparkan mereka. Of. Para pemuda berbaju putih itu memuntahkan banyak darah. Tubuh mereka dimutilasi dengan parah. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari kediaman Raja Kenam? Bahkan jika Raja Kenam datang sendiri, aku akan tetap membunuhnya jika dia berani memprovokasiku. Semua orang akan menjadi gila ketika mendengar itu. Siapa orang ini? Beraninya dia meremehkan Raja Kenam? Apakah dia mencoba menentang surga? 2310. Bang, bang, bang. Selanjutnya, semua jenius muda yang menentangnya dikirim terbang oleh Lin Suan. Semuanya terluka parah. Banyak tulang mereka yang patah, dan organ dalam mereka juga terluka parah. Pikiran puluhan juta seniman bela diri yang tersisa kosong. Mereka tahu bahwa masalah hari ini benar-benar serius. Jika tersiar kabar, itu mungkin akan mengejutkan seluruh dinasti Sembilan Li. Terlebih lagi, ini mungkin belum berakhir. Ini semua adalah tuan muda dari keluarga besar. Sekarang mereka terluka, bagaimana keluarga di belakang mereka bisa melepaskannya. Benar saja, orang-orang ini sudah mulai diam-diam menghubungi kekuatan keluarga mereka sendiri. Terutama keluarga Teng, Tuan Muda Kianshan sedang mengertakkan gigi. Tuan Muda Kianshan telah menggunakan metode rahasia untuk menghubungi pusat kekuatan di kediaman Tuan Kota dan bergegas ke sana. Dua tuan muda dari keluarga Teng juga menghubungi pusat kekuatan keluarga mereka di dekatnya. Selama pihak lain meninggalkan Istana Bunga Bulan, mereka berjanji akan membunuhnya dalam sekejap. Melihat orang-orang yang menentangnya telah dikalahkan, Lin Suan mendengus dingin. Pandangannya beralih lagi. Lalu, dia menatap Yan Ruyu. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Anak ini, apakah dia akan menyerang Yan Ruyu? Merasakan tatapan Lin Suan, ekspresi Yan Ruyu tidak berubah sama sekali. Tidakkah menurutmu kita pernah bertemu sebelumnya? Lin Suan berbicara lagi. Dia benar-benar ingin tahu apakah pihak lain itu adalah Zhao Sui atau bukan. Sudut mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Sial, apakah anak ini mencoba berusaha berteman dengan Yan Ruyu? Namun, cara ini terlalu kuno. Benar saja, pandangan Yan Ruyu berubah setelah mendengar ini. Namun tak lama kemudian, suasana kembali tenang. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut, hanya menimbulkan sedikit riak. Namun segera, itu menghilang. Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasa pihak lain adalah Zhao Sui. Tapi kenapa pihak lain tidak mengakuinya? Mungkinkah ada alasannya? Dia tidak tahu, tapi dia pasti ingin mengetahuinya. Oleh karena itu, Lin Suan berjalan maju. Berdengung. Namun, saat dia mengambil dua langkah, dua sosok bergegas keluar di samping Yan Ruyu. Mereka adalah dua pemuda. Penampilan mereka tidak mengesankan, dan mereka tidak memancarkan aura kuat apapun. Sebelumnya, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Namun, sekarang setelah mereka bergegas keluar, sepertinya mereka ada di sini untuk melindungi Yan Ruyu. Lin Suan tidak keberatan. Dia menggunakan Azure Dragon Palem dan menamparkan ke depan. Bang-bang. Dua suara pelan terdengar seperti guntur yang teredam. Namun, kali ini, Lin Suan berseru kaget. Ini karena keduanya tidak dikirim terbang seperti para jenius sebelumnya. Sebaliknya, mereka saling bertarung. Meskipun keduanya gemetar dan ekspresi mereka berubah, mereka masih berhasil melawan Azure Dragon Palem. Ini sangat mengejutkan Lin Suan. Tampaknya kedua orang ini bahkan lebih menakutkan daripada para pembesar langit sebelumnya. Namun, kedua orang ini menyembunyikan diri mereka terlalu dalam. Jika dia tidak bertanya pada Yan Ruyu, kedua orang ini mungkin tidak akan berdiri. Dari mana dia datang? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Kedua pemuda itu semakin terkejut, dan ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa pihak lain mampu mengirim begitu banyak pesawat terbang. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena fisik mereka yang kuat, mereka pasti sudah lama dikirim terbang. Meski begitu, darah di tubuh mereka bergolak, dan tulang mereka gemetar. Ha! Pada saat berikutnya, mereka berdua meraung dengan marah, dan aura mendominasi yang tak tertandingi melonjak dari tubuh mereka. Mereka akhirnya menahan gemetarnya. Berdengung. Keduanya seperti tembok besi, menghalangi jalan Lin Suan. Nak, keduanya bukan manusia. Pada saat ini, naga merah mengirimkan transmisi suara. Saya bisa merasakan aura iblis dari mereka. Mendengar itu, Lin Suan menyipitkan matanya karena terkejut. Jika mereka bukan manusia, mungkinkah mereka iblis? Memikirkan hal ini, cahaya kemasan gelap muncul di matanya. Lalu, dia melihat ke depan. Hum! Upil matanya mengecil karena dia melihat dua orang di depannya dengan jelas menggunakan mata dewa rahasia surgawi. Seperti yang diharapkan, mereka bukan manusia. Mereka terbungkus dalam kulit manusia, dan di bawah kulit manusia terdapat banyak sisik. Mereka setan. Yang satu adalah serigala iblis, dan yang lainnya adalah rubah iblis. Mereka bukan binatang iblis biasa, tapi iblis. Sisik di tubuh mereka terlalu mengerikan. Itu sangat sulit. Tidak heran. Tidak heran mereka berdua bisa menolak Azure Dragon Palem milikku. Fisik iblis jauh lebih kuat daripada manusia. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dua pusat kekuatan iblis melindungi Yan Ruyu? Dia ingat naga merah pernah mengatakan bahwa Yan Ruyu juga memiliki aura iblis. Mungkinkah Yan Ruyu juga iblis? Tapi kenapa dia terlihat persis seperti Zhao Sui? Mungkinkah Zhao Sui awalnya adalah iblis? Lin Suan tidak bisa memahaminya. Dia merasa ada misteri tentang pihak lain yang tidak bisa dia tembus. Oleh karena itu, dia ingin mencari tahu. Saat berikutnya, dia mengambil langkah ke depan, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya membentuk gelombang pedangki di depannya dan melonjak ke depan. Kau mendekati kematian. Kedua pembangkit tenaga iblis itu sangat marah. Mata mereka merah, tapi tidak menampakkan wujud aslinya. Jelas sekali, mereka takut akan sesuatu. Namun, meski tidak menampakkan wujud aslinya, kekuatan kedua orang ini tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat sosok manusia perkasa yang terkemuka. Heh. Dengan teriakan dingin, pemuda serigala iblis itu melambaikan tangannya. Lampu hijau berkedip-kedip dan membentuk gunung hijau di sampingnya. Di sisi lain, iblis rubah mengangkat tangannya dan menembakkan layar cahaya. Sepertinya mereka berdua tidak berani mengungkapkan terlalu banyak kemampuan mereka sebagai iblis. Sebaliknya, mereka meniru kemampuan manusia. Namun, mereka tidak bisa memblokir pedangki sama sekali. Dalam sekejap, keduanya terlempar terbang. Tidak ada lagi halangan di depannya. Lin Suan berjalan maju. Namun, pada saat ini, empat sosok lainnya keluar dengan cepat. Begitu keempat sosok itu muncul, mereka langsung menyerang Lin Suan. Ini mengejutkan semua orang. Astaga, latar belakang Yan Ruyu ini memang menakutkan. Hanya saja para penjaga ini terlalu menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah sosok perkasa terkemuka. Siapa sebenarnya orang yang bisa membawa begitu banyak penjaga bersamanya? Kita harus tahu bahwa Tuan Muda Kiansan dan Tuan Muda Keluarga Teng tidak membawa begitu banyak orang. Retak, retak, retak. Melihat empat orang lainnya menyerbu dan menghalangi jalan, Lin Suan mengerutkan kening. Dia mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Es Dewa Laut menyebar. Berdengung. Bas, bas. Seluruh ruangan membeku. Embun beku tebal muncul di tubuh empat sosok perkasa terkemuka. Mereka membeku di udara dan berubah menjadi empat patung es. Apa? Mereka beku. Empat tokoh perkasa terkemuka dibekukan dalam sekejap. Orang-orang ini akan menjadi gila. Mereka tidak berani membayangkan cara seperti apa ini. Keempat sosok perkasa yang membeku tidak bisa menahan diri sama sekali. Tidak hanya tubuh mereka yang membeku, tetapi ki, darah, dan kekuatan spiritual di tubuh mereka juga membeku. Hanya sepasang mata ketakutan yang masih bisa bergerak. Terima kasih. Tidak.